Bismillahirrahmanirrahim Malhamah Al-Kubro itu terjadinya setelah Al-Mahdi muncul Sebelum Dajjal keluar, jadi dia disini Saya singkat dengan MK saja ya Malhamah Al-Kubro Atau disebut dalam Injil dan Taurat Armageddon Perang Armageddon Itu terjadi di Syria nanti peperangan juga Di Syria Saat itu peperangan sudah dengan senjata manual Peperangan itu adalah antara Amerika, Eropa melawan Islam Jadi kisahnya Nanti kata Rasul Kalian akan diajak melakukan perjanjian damai Dengan Rum Rum itu menurut para ulama Ali Hadis Di akhir zaman adalah Amerika dan Eropa Jadi Amerika, Eropa melihat Tak mungkin melawan Rusia, Cina, melawan India, Iran Kekuatan Blok Timur Kecuali mengajak Berdamai Umat Islam Yang saat itu sudah mengkristal menjadi kekuatan nyata di Timur Tengah Dan saat itu sudah dipimpin oleh Imam Mahdi Maka Amerika, Eropa merapat kepada Islam Terjadilah perjanjian damai Kalian akan memerangi musuh bersama di sebelah Timur Kata Rasul Allah akan kalahkan mereka di tangan kalian Tetapi Akhirnya pasukan Rum di Aamak Melambah-melambahkan bendera salib Dan mereka mengatakan kemenangan ini adalah kemenangan salib Disitulah marahnya umat Islam Terjadilah peperangan besar di sana Yang disebut oleh Rasulullah dengan sebutan Malhamah Al-Kubra Ya Pertempuran berdarah terbesar Dan itu pada hari pertamanya Umat Islam yang dikirim oleh Imam Mahdi berperang Meninggal semua syahid Hari kedua Umat Islam yang dikirim oleh Imam Mahdi seluruhnya Meninggal juga Semuanya meninggal Syahid Musuh kalian saat itu adalah terdiri dari 80 bendera Artinya 80 negara Ya Setiap bendera membawa 12.000 lelaki terbaik Dari kalangan orang-orang Nasra Nasrani Pertempuran saat itu luar biasa Lalu Imam Mahdi mengirim di hari ketiga Orang-orang beriman Yang juga seluruhnya syahid Sebagian yang melarikan diri Yang melarikan diri adalah Murtad Pada hari keempat Kalian keluar seluruhnya Ya Untuk berperang melawan Pasukan Rum ini Allah menangkan kalian Semenang menangnya Habislah kekuatan Romawi Sehabis-habisnya Begitu nanti Dan itu terjadi setelah Imam Mahdi Artinya Kebayang gak oleh kita Semakin sedikit gak jumlah Para mujahidin nanti Semakin sedikit Tetapi kemenangan puncak ada Nah setelah kalian memenangkan pertarungan Malhamah Al-Kubro itu Kalian bergerak menuju Turki Kata Rasulullah Ketika kalian masuk ke Turki Kalian menaklukkan Turki Tidak dengan peperangan Hanya dengan bacakan La ilaha illallah Allahu Akbar Allah runtuhkan benteng Turki Di sebelah darat Kemudian kalian baca lagi La ilaha illallah Allahu Akbar Allah runtuhkan benteng Turki Di sebelah Laut Kemudian Kemudian kata Rasulullah Turki menyambut kedatangan kalian Dengan penuh Sukacita Kalian masuk tanpa peperangan Saat kalian sedang mengumpulkan Dan menghitung-hitung Harta rampasan perang Setan naik ke atas bukit Yang tinggi Dan berteriak Selamatkan keluarga kalian Dajjal sudah keluar Selamatkan keluarga kalian Dajjal sudah keluar Rasul berkata Orang-orang beriman Melemparkan semua Harta rampasan perang Yang sudah mereka kumpul-kumpulkan Yang mulai mereka hitung-hitung Dan mereka melaju Kecepatan penuh Ke kapung-kapung halaman mereka Untuk melindungi Keluarga-keluarga mereka Dari Dajjal Ternyata setelah mereka Sampai di rumah-rumah mereka Dajjal belum keluar Saat mereka sudah Puas istirahat di rumah Sudah lepas dari penatnya Barulah Dajjal betul-betul keluar Jadi sebenarnya Ada baik juga setan Iya Padahal setan Hanya iri saja Tidak mau dia orang beriman Menikmati harta rampasan Perang Sehingga ditakut-takutin begitu Ternyata Ketika orang-orang beriman Sampai di rumah Dapat istirahat sebentar Baru benar-benar Dajjal keluar Nah ini benar ya Kita sudah sempat Melindungi keluarga kita Nabi mengatakan Kau belaki Jika kalian mendengar Dajjal keluar Tumpulkanlah Wanita-wanita kalian Di dalam rumah kalian Istri kalian Anak-anak kalian Emak kalian Nenek kalian Ikatlah kaki mereka Di dalam rumah Tutup pintu rumah Rapa-rapat Tutuplah jendela Rapa-rapat Bacalah di dalam rumah Surat Al-Kahfi Sampai Dajjal berlalu Dari kota kalian Dan itu perintah Rasulullah Sampai jumpa di dalam rumah Sampai jumpa di dalam rumah Sampai jumpa di dalam rumah